Pemirsa Ketua Umum PKB yang juga calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar, memastikan pihaknya akan mengajukan hak angket Tugaan Kecurangan Pemilu 2024. Saat ini, draft angket sedang disusun untuk diajukan pada sidang paripurna DPR. Ditemui saat mengunjungi pameran furniture di J-Expo Kemayoran Jakarta, Sabtu Sian, Muhaimin Iskandar atau Caimin memastikan hak angket terus bergulir. Menurut calon wakil presiden nomor urut satu tersebut, usulan hak angket saat ini masih dalam penyusunan draft dan sedang dibahas secara internal. Rencananya usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu akan diajukan pada sidang pertama DPR usai masa resesi pada tanggal 5 Maret mendatang. Ketua Umum PKB tersebut menegaskan hak angket merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh setiap anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap laksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Ya, DPR baru sidang tanggal 5 mulai dan hak angket ini merupakan hak anggota dari dan fraksi-fraksi. Dan tentu kita tunggu saja, kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama. Peria yang agak di Sapa Caimin ini mengungkapkan, saat ini Timnas Anies Mohaimin dan TPN Gajar Bakhut telah mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran pemilu 2024. Sebelumnya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mewacanakan untuk menggulirkan hak angket mengikapi mencuatnya dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif menyusul perhitungan suara pilpres yang anomali. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Ayu, Semua Pertama.